Intro Dalam pelaksanaan bulan ramadhan, lembaga pemasyarakatan atau lapas perempuan Kelas 2A Pelangkaraya mengadakan Tadarus berjamaah untuk perjalanan Kegiatan bersabur berlangsung pada selasa 4 April 2023 kemarin Inilah suasana Tadarusan yang merupakan salah satu kegiatan Yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan atau lapas perempuan kelas 2A Pelangkaraya Dalam rangka pelaksanaan bulan suci ramadhan Kepala lapas perempuan kelas 2A Pelangkaraya, Sri Astiana mengatakan Bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama bulan ramadhan Seperti halnya kegiatan terawih berjamaah yang dilaksanakan di Blokunian Dan kegiatan Tadarus bagi semua warga binaan yang melaksanakan ibadah puasa Yang menambahkan Tadarus dilakukan secara bergiliran Dalam hal ini memisahkan warga binaan yang sudah bisa membaca Al-Quran dan yang membaca Ikhra Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan mulai dari awal puasa hingga saat ini Dan akan dilaksanakan hingga akhir ramadhan Ya hari ini kegiatan lapas perempuan dalam rangka pelaksanaan bulan suci ramadhan Kami melakukan beberapa kegiatan Antara lain salat para bubisamaah Itu dilaksanakan di Blokunian Dan Tadarus bagi semua warga binaan yang melaksanakan ibadah puasa Dan hari ini kegiatan yang dilaksanakan adalah Tadarus pagi Dilaksanakan diikuti oleh warga binaan secara bergiliran Jadi kami tetap memisahkan untuk warga binaan yang sudah bisa baca Al-Quran dan Ikhra Jadi yang Ikhra sambil belajar mereka sambil juga ikut mendengarkan Tadarus yang dilaksanakan oleh warga binaan yang sudah bisa baca Al-Quran Nah kegiatan ini rutin kami laksanakan dari hari pertama puasa sampai dengan hari ini Dan insya Allah akan kami laksanakan sampai dengan nanti akhir sebelum pelaksanaan terakhir puasa Untuk diketahui belum lama ini ada warga binaan yang lolos seleksi wilayah Kalteng Dan akhirnya mengikuti Lomba MTK tingkat nasional antar semua lapas seluruh Indonesia secara daring Kegiatan Lomba MTK tersebut dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan Yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Dari Kota Pelanggaraya, Ahmad Sampir TV mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton